Masalah Ustadz-Ustadz ya Ini masalah genting, berbahaya jika dibicarakan Karena perspektifnya beda Bahkan yang tadinya ngatang-ngatain Densus kemarin Kemarin udah gak ngatang-ngatain lagi Itu Buya Adwar Abbas ya Awalnya dia nyerang Densus, sekarang dia gak lagi Karena dia pun udah berubah persepsinya Mengenai ada Habib ditangkap Ada Ustadz ditangkap, ini dua hal yang beda Ini dua hal yang Tapi masalahnya sama Satu Kita doakan Habib kita terbebas dari tuduhan teroris Tapi si Ustadz ini positif Terlibat dalam teroris Habib punya orang dekat Positif hadir di bayat ISIS Habib tidak Bisa bedain masalahnya Bisa bedain masalahnya Ini negara Indonesia bukan? Ya Negara kita sah tidak? Mau gak negara ini dijadikan seperti Irak? Seperti Surya? Maka kita doakan Habib Supaya dijauhkan dari teroris-teroris itu Kompok-kompok ekstrim Makanya sekarang diringankan, bener gak? Karena Habib ahlu sunnah Tapi si Ustadz yang baru ditangkap Saya tidak tahu Saya tidak tahu Cuma yang saya tahu Dia Termasuk ikut mempropagandakan Apa yang di Surya pernah terjadi Yaitu perang sunni Syiah Yang dia masuk Syiah Itu Kompok Sufi Saya menyaksikan perdebatan mereka dulu Waktu multakol Orang-orang ini menyerang Pak Kiai Orang seperti Pak Kiai ini Pengamal Tasawuf Ditutuh Syiah Syiah dari mana? Maka mereka menyerang Sufi Nanti majelis-majelis maulid Majelis-majelis zikir Bisa jadi diserang mereka Tapi saya yakin Ustadz yang baru ditangkap Dia sudah mulai faham Maka dia pun tidak masuk Cuma jejaknya Terdata Terdetek Kita doakan Beliau yang sudah buat partai Kan buat partai ya Kalau beliau buat partai Berarti dia sudah tahu Kita perjuangannya harus dirubah Tidak lagi menjadi teroris Menjadi partai Berarti dia sudah mau Seperti partai-partai yang lain Sudah mulai mengakui demokrasi Pancasila Tapi kita tidak tahu juga Apakah itu siasat Jadi Khususnya ini Ada pembahasan panjangnya Pak Nanti ada pembahasan tentang Teologi Hawarij Panjangnya bukan main Nanti kalau paham itu Bapak akan paham Siapa yang disebut Ulama Ahlullah Siapa yang Ahlu Sunnah Murni Siapa yang Syiah Siapa yang ekstremis Hawarij Nanti ketemu Sekarang baju mereka hampir sama Mereka dulu menunggangi Gerakan 212 212 di gerakan oleh Habib Mereka tunggangi Mereka ingin menghancurkan negeri ini Pak ISIS Itu tauhidnya tiga Uluhuyah rubiah asma'was sifat Diganti mereka tauhid hukmiyah Uluhuyah rubiah asma'was sifat Diganti pakai hukmiyah Tidak ada negara Kecuali negara yang berhukum Dengan hukum Islam Bagi mereka negeri ini Tidak dianggap Islam Pancasila kurang Islamnya Pak Kurang Islamnya Pak Pancasila Atau Islami Sangat Islami Itu yang bikin kiai Kiai Wahid Hashim dan teman-temannya Antum meragukan kekiaian Kiai Wahid Hashim Anak dari hadiratuh Syekh Hashim Ash'ari Mereka sekarang merong-rong itu Ketahuan lah Waktu di Riau Mereka ngomong Mereka menyesatkan NU Muhammadiyah Jemaat Tablih Para Sufi Muncul juga aslinya Nah Ustadz ini yang ditangkap ini Dia bermuka dua Berkaki dua Dulu saya gak tau kalau sekarang Ini akan banyak yang nyerang saya setelah ngomong ini Saya siap Nyerang dalam artian opini Saya siap adu opini Kita cek akidah ente apa Ulu yang rubuyah Asmah sifat Ente mirip dengan Isis Apalagi diganti dengan yang ketiga Tauhid Hukmiyah Atau mulkiyah Ini mulai bahaya pak Sifat 20 yang diajarkan pak kiai Guru-guru kita Mulai diganti Mulai diganti Mulai diganti oleh mereka Saya dulu anti dengan polisi Tapi setelah saya paham negeri ini Belum paham-paham amat juga Saya mendoakan Semoga polisi dikuatkan oleh Allah Kalau tidak ada polisi tentara pak Ini teroris sudah hancurkan negeri ini Seperti surya hancur Seperti Iraq hancur Jadi kita Doakan saja mereka Itu sekarang Polanya sudah beda Saya tanya kepada orang-orang di polisian Itu yang nangkap-nangkap ulama itu Dia siksa mau ulama Enggak Malah saya dibawa pak Kesana Saya lihat Ternyata itu mereka ditahan Bukan ditahan Mirip-mirip kayak pesantren Dikasih ketenangan Dikasih Waktu untuk berpikir Ditanya kembali Apa yang engkau benci dari negara ini Ternyata beberapa mereka Dicuci otaknya Bahwa hukum di negeri ini Bukan hukum Islam Maka negeri ini Negeri Tauhut Pancasila Tauhut Undang-undang dasar Tauhut Ini doktrinnya Mungkin ustaz yang baru ditangkap Sudah mulai berubah Semoga Dengan proses hukum Dia diselamatkan oleh Allah Amin Amin Untuk ulama-ulama kita Habaib-habaib kita Kiai-kiai kita Masyaikh-masyaikh kita Dan orang-orang yang berjuang di jalan Allah Semoga mereka dijaga oleh Allah Semoga mereka dikuatkan oleh Allah Dijaga dari kelompok-kelompok yang menyusu Dijaga dari kelompok-kelompok ekstrim Semoga negeri ini Dipagari oleh Allah Dari kelompok-kelompok penghancur Kelompok-kelompok khawarij Allah mabidi azatika fansurna Allah mansurna fa'innaka khairul nasirin Allah mansurna fa'innaka khairul nasirin Allah mansur biladana Wansur umara'ana wa ulamana wa habaibana Wansur al-mujahideen Bi'izatika wa nusratika ya nasir ya aziz Ya Allah ya Rabbah Muhammad Allah wa sallam Walhamdulillah Rabbil Alameen Al-Fatiha 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 Al-Fatihah Al-Fatiha